Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Assalatu wassalamu alaika wa alaika Ya Sayyidi ya Rasulullah Agihni syari'an biizzatillah Amma ba'duh Para sahabat samurai barokah Para simpatisan, para jamaah, kaum muslimin muslimat Yang dirahmati Allah Kali ini ada sebuah Salawat yang bernama salawat mukhatab Dengan kita membaca salawat ini Maka semua hajat kita akan dikabulkan oleh Allah SWT Ada pun bacaan salawat mukhatab Ini adalah Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya Sayyidi ya Rasulullah Ada beberapa cara Untuk mengamalkan salawat mukhatab ini Satu, salawat ini dibaca secara rutin setelah selesai salat farduh lima waktu Terutama pada malam jumat InsyaAllah Semua hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Amin Dua Bagi yang sedang dalam lilitan hutang Salawat mukhatab Beserta doa yang ada di bawah ini Dibaca pada malam hari InsyaAllah akan ada solusi atau rejeki yang tidak disangka-sangka datangnya Dengan tambahan ayat 128-129 dari surat At-Tawbah Dan diwiritkan setiap hari Sesudah salat farduh sebanyak tujuh kali Adapun bacaan surat At-Tawbah adalah 3. Dengan salawat mukhatab dan doanya InsyaAllah bagi orang yang lemah Maka ia akan menjadi kuat Dan jika yang membacanya orang yang hina Maka ia akan menjadi mulia Dan jika ia kalah Maka akan menjadi yang menang Kesulitannya menjadi mudah Rejekinya akan dilapangkan oleh Allah Jika ia sedang susah Maka akan menjadi senang Dan jika ia berhutang Maka hutangnya akan cepat terbayang 4. Sebaiknya dua ayat tersebut Dijadikan amalan wirid Tambahan karena fadilahnya yang sangat Banyak meliputi aspek kehidupan atau hajat Dalam kehidupan setiap hari Seusai mengerjakan salat farduh lima waktu Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i Takunu lana'idan li awalina wa akhirina Wa ayatan minka warizukna wa anta khairul raziqin Allahumma ingkana rizqan fi sama'i fa'anzilhu Wa ingkana fil ardi fa'akhrijuh Wa ingkana fil ma'i wal bahari fa'atlifuh Wa ingkana rizquna ba'idan fa'korribhu Wa ingkana rizquna qalilan fa'khirhu Wa ingkana rizquna asiran fa'yassirhu lana Wa ingkullana ilai haythuka nabifatulika wajudika Wa karamika birahmatika ya arhamarrohimin Artinya Ya Tuhan kami turunkanlah atas kami makanan dari langit Dimana menjadi hari raya bagi orang-orang yang mendahului Dan mengakhiri kami Serta menjadi bukti darimu Engkau adalah sebaik-baik kezat yang memberi rizq Ya Allah apabila rizq kami berada di atas langit Maka turunkanlah ia untuk kami Dan apabila berada di perut bumi Maka keluarkanlah ia untuk kami Dan apabila berada di dalam air Atau di dasar laut Maka munculkanlah untuk kami Dan apabila rizq itu jauh Maka dekatkanlah Apabila rizq itu sedikit Maka perbanyaklah Dan apabila rizq kami itu sulit Maka mudahkanlah untuk kami Dan hendaknya memboyong kami kepada rizq tersebut Dimana ia berada Dengan kemurahan dan kemuliaanmu Serta rahmatmu Wahai edhat yang maha penyayang Pada sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah Marilah kita jangan berputus asa Jangan bosan-bosan untuk selalu Mendekatkan diri kepada Allah Untuk berzikir kepada Allah Membaca salawat Agar kita diakui Kelak menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW Dan diberikan syafaatnya Kepada para sahabat samurai barokah Para simpatisan jamaah Kau muslimin muslimat Apabila saat ini Kalian semuanya Terlilit oleh hutang Kebingungan dalam urusan dunia Atau rejiki Maka bacalah salawat mukhatab ini Sebanyak-banyaknya Para sahabat samurai barokah yang dirahmati Allah Cukup sekian dari al-fakir Mudah-mudahan ini bermanfaat Untuk kita semuanya Dan bisa berbuah pahala Untuk kita semuanya Akhir kata dari al-fakir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh